Halo semuanya, jadi yang ngikutin YouTube channel gua mungkin tau kalau gua tuh kadang-kadang suka ngomongin soal keuangan. Ada yang soal perencanaan keuangan, ada yang soal keuangan pribadi gue, ada beberapa kali ngomongin beberapa instrumen investasi juga. Nah, kali ini kita akan mengomongin obligasi bersama apa nih sebutnya nih, pakar investasi kita mungkin. Ya mungkin praktisi investasi lah. Praktisi investasi, Mas Rifan Kurniawan. Kita temenan udah lumayan lama ya Mas Rifan ya, udah sering ngobrol juga. Jadi kita kali ini mau ngomongin soal obligasi. Karena kadang kalau kita baca ya, baca di berita apa segala macem, obligasi, pemerintah meluarkan obligasi. Terus kadang lagi ada orang cerita abis beli obligasi gitu kan. Kadang-kadang aku juga suka IG story, ngomongin obligasi juga. Tapi kan banyak juga yang masih belum tau obligasi ini apa gitu. Terutama teman-teman yang mungkin punya bibit ya, karena aku BI-nya bibit juga. Di situ kan juga lagi sering tuh dipromoin tuh, untuk melakukan pembelian obligasi di bibit. Jadi kita akan ngomongin soal obligasi hari ini untuk kalian yang belum tau, masih bingung, atau pengen tau sebenarnya ini benda apa sih gitu ya. Oke, kita akan ngomongin soal obligasi. Kemarin juga sempet rame kan, di media sosial juga soal obligasi ini. Nah, Mas Rifan, kita mulai dari definisinya dulu. Apa itu obligasi? Sederhananya nih, kalau ada obligasi itu kalau dirangkum dalam dua kata, itu adalah surat hutang. Oke, kayak Pak Dil biasa lakuin ke teman-temannya. Ngutang. Nah, cuman yang ngebedain adalah utangnya siapa nih yang ngutangin. Kalau obligasi itu ada yang mengeluarkan surat hutang itu bisa perusahaan, bisa negara, ya kan. Nah, jadi instrumen obligasi ini basisnya itu adalah surat hutang. Nah, jadi kalau misalkan yang didapat dari surat hutang ini apa? Ya kan, kalau misalkan mungkin teman-teman ada yang dihutangin nih sama temannya, biasa minta apa? Minta bunga. Ya. Betul kan? Nah, surat hutang ini juga sama. Jadi, di dalam surat hutang, ya ada yang namanya kupon bahasanya. Oke, kupon. Nah, jadi kupon ini yang nanti akan teman-teman dapatkan ketika misalkan teman-teman beli surat hutang. Nah, nanti dalam waktu tertentu, ya si penerbit obligasi atau si penerbit surat hutang ini, dia akan mengembalikan nilai pokoknya beserta dengan kuponnya. Nah, kurang lebih sederhananya seperti itu. Oke, jadi misalnya itu kalau misalnya kita beli obligasi, artinya kita naruh uang untuk ditukar oleh sebuah surat hutang yang tiap bulan akan dapat kupon. Kupon itu semacam bunganya lah ya. Cicilannya lah. Jadi, yang kita utangin ngasih duit ke kita. Dan ada jangka waktunya. Jadi, misalnya obligasi ada yang setahun, dua tahun, atau lebih gitu kan. Nah, ketika periodenya sudah selesai, uang itu dikembalikan. Betul. Dan kupon-kupon atau cicilan yang udah kita terima, itu jadi milik kita. Betul. Oke. Jadi, emang sistemnya seperti itu ya. Iya, betul. Nah, tadi Mas Rifan bilang ada dua nih yang ngeluarin surat hutang nih. Apa itu obligasi? Obligasi itu adalah surat hutang. Yang ngeluarin bisa perusahaan, which is swasta kan. Dan bisa negara. Bisa negara. Ini kaitannya sama yang lagi ada di Bibit nih, kita bisa beli obligasi FR. Nah, itu kaitannya apa tuh? Oke, nah jadi kalau obligasi itu ada macam-macam jenisnya nih Pak Radit. Nah, kalau yang tadi di-mention ya, Bibit ngeluarin FR. FR itu adalah fixed rate nih teman-teman. Nah, jadi sesuai dengan namanya, fixed rate itu adalah rate yang tetap. Jadi, kuponnya itu sifatnya tetap. Karena ada juga yang floating. Floating bisa naik, bisa turun. Nah, tapi FR di sini artinya tetap. Jadi, contoh misalkan nih, ada satu obligasi FR yang katakanlah kuponnya 6,5%. Ya, karena berarti kurang lebih dalam waktu satu tahun, dia akan mendapatkan yang namanya kupon 6,5%. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah pasti 6,5%? Nah, di sini menariknya nih, kalau di obligasi FR, itu kita bisa membandingkan antara kupon dengan yang namanya yield. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum paham nih, apa bedanya antara kupon dengan yield. Jadi, gampangnya gini. Kalau obligasi diterbitkan itu, gampangnya nilai par-nya itu 100, Pak Radit. Nilai par apa nih? Nah, nilai par itu kayak nilai basis. Nilai awal. Ya. Nah, jadi katakanlah nilai par atau nilai awalnya itu 100. Nah, dibilang kuponnya itu misalkan 6,5%. Ya. Nah, tapi ketika teman-teman belinya, katakanlah di harga bukan 100, tapi di harga 98, misalkan. Berarti di pasar sekunder nih? Di pasar sekunder. Ya, berarti kan beli di bawah harga pasar tuh. Oke. Nah, yield-nya bisa lebih dari 6,5%. Karena dia belinya lebih murah daripada ketika dikeluarkan awal oleh pemerintah. Betul. Ini biar gampang nih ya. Ini coba kita analogiin ya. Kayak misalnya kita mau beli, kayak mau beli sepatu gitu kan. Sepatu kan ada harga toko, ada harga reseller nih. Tapi kan ada aja yang karena permintaannya jadi menurun, ketika di reseller, dia harganya lebih rendah. That's it. Nah, jadi obligasi pun juga seperti itu. Obligasi pun juga seperti itu. Surat utang yang dikeluarkan oleh negara, bisa kita beli langsung pas negara ngeluarin. Betul. Tapi kita bisa jual kapanpun, kalau-kalau kita butuh duit nih. Betul. Jualnya di pasar sekunder. Istilahnya, kalau masih pakai analogi sepatu, itu di reseller market lah. Di reseller market. Iya kan? Siapa nih mau beli obligasi bekas gue nih? Berarti kalau dijualnya itu di harga bekasnya, ya kan, dan itu lebih rendah, maka otomatis nilai yieldnya lebih tinggi. Betul. Meskipun persentase kuponnya sama. Meskipun persentase kuponnya sama. Karena gini, kalau misalkan kita sebagai pemegang obligasi, kupon itu kayak jadi gambaran kita aja nih. Oh, kuponnya itu 6,5% karena di FFR, fixed rate, dia nggak berubah. Oke. Tapi kita bisa dapat lebih dari 6,5% tadi ketika kita membeli di bawah harga pasar tadi. Di bawah harga awal. Di bawah harga awal tadi. Ya kan? Jadi misalkan, oh ternyata yieldnya 6,8. Misalkan. Jadi yang kita dapat bukan 6,5, melainkan 6,8%. Karena modal kita bukan dari harga awal. Bukan dari modal awal. Jadi kalau mau gampang banget ya. Kalau mau beli obligasi di pasar sekunder, yang dilihat yieldnya aja kan. Gampangnya gitu. Gampangnya gitu kan. Udahlah, ini kupon ratenya lupain aja. Karena kan ujung-ujungnya yang kita terima secara aktual. Aktual. Yieldnya kan. Betul. Oke. Berarti itu menariknya ya. Iya. Nah, pertanyaannya nih berarti. Ada orang pasti juga nanya nih. Oh, kalau kayak gitu, kalau gue megang obligasi gue, bisa juga dong kalau gue jual harga obligasinya jadi lebih mahal. Mungkin nggak itu? Mungkin. Jadi, kalau di obligasi FR, itu kita juga bisa, karena tadi sifatnya diperdagangkan di pasar sekunder, ya memungkinkan untuk si harga obligasi FR-nya itu sendiri juga mengalami peningkatan. Iya kan. Nah, jadi contoh tadi misalkan di harga 98, kemudian misalkan harganya naik nih. Iya kan. Jadi, berapa deh? Misalkan 102 atau 103 misalkan gitu kan. Jadi, ketika kita nanti butuh duit nih, ya kan. Kita bisa jual dengan harga lebih mahal. Jadi, ada dua sebenarnya yang kita bisa dapetin. Yang pertama itu adalah si kupon, which is nanti kita bisa lihat dari yield-nya tadi. Yang kedua adalah kita bisa lihat dari capital gain mungkin ya. Oke. Kenaikan harga obligasinya itu sendiri. Oke. Nah, kenapa saat ini, dan untuk orang yang seperti apa, yang cocok untuk punya obligasi FR berarti? Oke. Nah, jadi ini mungkin sedikit agak teknis nih. Iya. Jadi, gini. Kalau di dalam hukum ekonomi, ketika suku bunga mengalami kenaikan, maka hukum ekonominya harga obligasi akan turun. Oke. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ngikutin, ya kan, di sepanjang tahun 2022 lalu, itu kan suku bunga naik. Mungkin baca nih di berita, Bank Indonesia menaikin suku bunga gitu kan. Nah, itu memang harga obligasi jadi turun. Oke, bentar, ini udah banyak yang hilang nih. Suku bunga ya? Suku bunga. Suku bunga dikeluarkan oleh Bank Indonesia? Iya. Suku bunga ini apa? Nah, suku bunga itu adalah berapa persen, ya, berapa persen bunga, kalau misalkan, katakanlah misalkan bank, acuan, suku bunga acuan lah. Suku bunga acuan itu gampangnya adalah berapa persen, kalau misalkan bank menempatkan dana di Bank Indonesia, dia akan dapat berapa persen. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi. Nah, mungkin gampangnya, biar teman-teman nggak bingung, belakangan kan tahun lalu sering dengar nih, wah, harga BBM naik. Ya kan, kemudian harga barang-barang naik. Nah, jadi memang tahun 2022 lalu, inflasi lagi tinggi. Nah, untuk mengendalikan inflasi, maka Bank Indonesia ini menaikkan tingkat suku bunga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya meredam inflasi. Nah, balik lagi ke konteks kita ngomongin soal obligasi. Ketika suku bunga acuan mengalami kenaikan, maka hukumnya itu harga obligasi akan menjadi turun atau lebih murah. Makanya sekarang yieldnya, yield itu kayak ekspektasi gue bisa dapat berapa nih kalau gue taruh di obligasi. Ya kan, itu kabar baiknya adalah jadi meningkat. Oke. Nah, jadi yield sekarang ini udah lebih tinggi nih dibandingkan dengan tahun lalu. Oke, karena harga obligasi bekas ini, itu lebih rendah. Iya, gampangnya gitu. Gampangnya gitu. Gampangnya gitu. Iya, iya, iya. Nah, balik lagi ke pertanyaan Bang Radit tadi, kenapa sekarang saat yang tepat adalah karena tingkat kenaikan suku bunga Bank Indonesia, ya maupun bank sentral lainnya, itu mulai kelihatan ujungnya nih Bang Radit. Kalau misalkan udah kelihatan ujungnya, ya kemudian nanti tingkat suku bunga secara perlahan-lahan akan kembali turun, maka yang terjadi adalah sebaliknya, harga obligasinya akan merangkak naik. Oke, jadi kalau mau dijual lagi pun juga bisa dapat kalau bahasa kasarnya tadi capital gini gitu ya. Betul. Oke, itu kira-kira arahannya ke sana. Tapi kan gini, investasi itu kan tiap orang beda-beda ya. Maksudnya kita gak, karena walaupun kita punya outlook bahwa si obligasi harga akan naik dan di sekarang saat yang tepat kan gak berarti kita harus punya juga. Betul. Gak harus kita beli juga gitu. Karena kan tiap investasi itu cocok-cocokan juga gitu. Nah, obligasi ini, terutama kayak di bibit ya, kayak saya pribadi kan punya reksadana pendapatan tetap. Kalau di bibit bahasnya reksadana obligasi itu. Gimana obligasi dikumpulin, jadi saat itu kita beli langsung sepaket gitu kan. Tapi di, itu biasanya buat tujuan jangka menengah tuh. Kalau saya, Mas Rifan, di beli reksadana obligasi itu. Cuman dalam konteks kita bicara obligasi FR yang lagi ditawarin ini, orang yang seperti apa, dengan profil resiko yang seperti apa, yang cocok untuk punya ini gitu. Oke. Satu, orang yang ibaratnya gak mau pusing. Oke. Pokoknya, mau ekonomi bagus, mau ekonomi jelek, ya kan, gue akan tetap dapet fixed return. Oke. Karena sesuai dengan judulnya, obligasi FR, fixed return. Jadi, satu, orang yang gak mau pusing deh. Kedua, orang yang punya tujuan jangka menengah. Jangka menengah ini kasarnya adalah kalau bisa di atas satu tahun. Oke. Tapi juga gak panjang-panjang banget, misalkan ya di bawah lima tahun. Ya, jadi, kalau misalkan teman-teman punya tujuan, ya, pengen apa nih, pengen nyoklatin anak, misalkan. Ya, itu kan bisa di planning tuh, ya kan, di atas satu tahun, atau mungkin di bawah lima tahun udah mulai sekolah. Ya kan, nah, itu cocok. Kalau misalkan teman-teman mau investasi di obligasi FR. Teman-teman yang pengen dapet keuntungan di atas deposito, tapi tidak mau pusing. Nah, mungkin seperti itu. Resiko pasti ada juga, ya. Tapi kan volatilitasnya gak naik turun juga, gitu ya. Nah, volatilitasnya gak naik turun. Dan yang menariknya adalah kalau si obligasi FR ini dilindungi, dijamin juga oleh pemerintah. Kan kalau misalkan deposito itu kan dijamin oleh LPS. 2 miliar ya? 2 miliar dengan tingkat suku bunga itu 4,25 persen, kalau gak salah. Kalau misalkan di atas 2 miliar, ya gak semuanya dijamin. Nah, kalau obligasi FR ini tidak terbatas. Oke, berapapun uangnya pasti dijamin. Berarti dijamin. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, karena yang ngutangin kita negara juga ya? Itu dia. Masa lagi-nya ke istana negara kan gak juga ya? Oke, itu tadi soal obligasi. Kita tadi udah ngomongin definisinya. Kita udah ngomongin siapa aja yang kira-kira cocok buat obligasi ini. Jadi mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman juga. Supaya kalau misalkan lihat berita, pemerintah ngeluarin obligasi FR, gitu. Jadi ngerti ya, sekarang minimal. Untuk insur manifestasi, nambah satu lah pengetahuannya. Oke, tadi kita ngomongin soal kupon ya. Berarti ini gimana nih? Kalau kita beli obligasi FR, tiap bulan terima duit. Atau ada periode-periode tertentu, kita terima uangnya apa gimana? Oke, nah jadi kalau obligasi itu ada yang gini. Obligasi itu bisa jadi cash flow sebenarnya Bang Radian. Ya karena dia periode dapet kuponnya itu atau dapet yieldnya tadi. Itu ada waktunya. Nah, umumnya itu biasanya satu tahun sekali. Nah, tapi kalau di obligasi FR itu, kita bisa terima 6 bulan sekali. Oke. Nah, jadi ini cocok buat cash flow per 6 bulanan. Oke. Nah, jadi menariknya adalah kalau misalkan tadi, karena sekarang ini yieldnya lagi lumayan tinggi, ya ekspektasi returnnya lumayan tinggi. Nah, jadi kalau misalkan ya beli sekarang gitu ya, ini lumayan momentumnya masih dapet gitu. Karena yieldnya masih lumayan. Dan ketika kita beli, kita bisa kunci yieldnya tadi. Oke, kunci itu artinya maksudnya beli sekarang gitu kan? Ya, misalkan beli sekarang, kita bisa kunci. Meskipun tadi ya, misalkan nanti harganya udah berubah apa segala macam, kita udah kunci nih harganya udah. Kita beli sekarang, yieldnya pun udah kita kunci. Oke, kalau mau dijual lagi ya itu nanti urusan lain ya? Betul. Oke, tapi yang jelas 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Karena dalam bayangan tuh obligasi tuh kayak tiap bulan gitu. Enggak juga ya ternyata ya? Enggak juga. Rata-rata justru malah setahun sekali. Betul. Oh, I see. Oke, oke, oke. Kalau sekarang yieldnya tuh kira-kira 5 sampai 7 persen ya? Iya, kalau sekarang 5 sampai 7 persen. Oke, itu reksadana obligasi juga segituan-segituan juga kan? Iya, jadi... Di antara rentang itu. Betul, jadi tergantung dari jatuh tempo si obligasinya juga, Pak Radit. Semakin panjang obligasinya itu jatuh tempo, maka nilai kupon atau yieldnya tadi juga semakin tinggi. Ya, gampangnya adalah kalau misalkan ada si A ngutang seminggu, sama si B ngutang sebulan. Iya. Ya kan, pasti ngutang sebulan kita minta lebih tinggi dong. Nah, sama. Obligasi juga sama. Oke, karena secara risiko kan dia bentar lagi bayar nih. Iya. Dia bentar lagi settle nih gitu. Nah, itu tinggal dipilih ya. Berarti kan obligasi FR tuh banyak ya. Tinggal dipilih aja mau beli yang mana, masing-masing punya yieldnya sendiri. Tergantung tadi tuh dia jatuh temponya kapan. Sama mungkin tergantung harga ketika pertama kali dikeluarin juga. Iya, jadi misalkan kalau saya sempat lihat ya, misalkan ada beberapa obligasi kayak misalkan FR 086 dan FR 091 misalkan. Nah, itu apa namanya kemarin pas lihat itu, harganya lagi di bawah 100. Jadi nanti ketika misalkan teman-teman lihat gitu ya, yieldnya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan si kuponnya. Oke. Atau ya berarti ini cocok juga ya buat teman-teman yang tadi ya mungkin investasinya untuk jangka menengah, terus tadi nggak mau pusing juga. Sama ada satu lagi nih, orang yang pengen gaya. Gaya, eh gue ngutangin negara nih. Nah, ini mungkin masih banyak yang bingung juga nih. Surat utang, tapi ada resellernya, ada pasar sekundernya. Itu konsepnya gimana tuh? Gimana tuh? Ya, jadi kalau kita bicara obligasi itu, ada obligasi yang hanya bisa dibeli di saat pasar primer. Pasar primer itu mungkin, kalau teman-teman gampangnya adalah ketika misalkan negara ngumumin, lagi ngeluarin surat utang, ya bisa dibelinya saat itu saja. Jadi tidak bisa, misalkan udah lewat masa penawarannya, kita nggak bisa beli lagi. Tapi ada juga obligasi yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Salah satunya adalah obligasi FR ini, Bang Radit. Nah, jadi kalau misalkan obligasi yang lagi kita obrolin ini, ini jenis obligasi FR yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi contohnya misalkan gini, Bang Radit. Misalkan Bang Radit mau jual, saya mau beli. Kita sama-sama misalkan pasang order nih, sekarang misalkan jam 5 sore gitu ya. Nah, itu akan diketemukan di esok harinya. Ya kan? Jadi akan di-settle lah bahasanya. Tapi kalau misalkan pasangnya itu pagi-pagi, misalkan, itu bisa diketemukannya di hari tersebut juga. Oke, di akhir hari itu ya jam 3 gitu kali ya? Jam 2 atau jam 3 gitu. Nah, berarti kalau orang BU nih punya surat utang dari negara ini, tapi BU bisa dijual kapan aja ya? Bisa dijual kapan aja. Di pasar sekunder tanpa menunggu jatuh tempo. Oke, dan nggak ada penaltinya kan? Karena ini urusannya bukan ke negara nih, tapi ke sesama yang pengen punya ya? Betul. Oke. Dan ada satu lagi yang menarik sebenarnya, kalau obligasi itu soal pajaknya, tahun 2021 sempat diturunin. Oke. Kalau sebelumnya itu kan pajaknya itu 15%. Iya, iya. Nah, tahun 2021 itu diturunin jadi 10%. Betul. Baik dari kupon yang diterima, maupun dari capital gain yang diterima. Dan itu sifatnya final. Nah, kalau yang punya PT nih, bisa narik dividen. Yes. Dividennya ditaruh di obligasi selama 3 tahun kalau nggak salah. Iya. Ya, pajaknya nol. 5-3 tahun, pajaknya nol. Oke, mantap memang. Oke, nah untuk yang di bibit ya, jadi ada beberapa poin nih, kalau ada yang mau beli obligasi FR di bibit. Yang pertama itu di bibit itu paling murah. Cukup 1 juta rupiah bisa beli obligasi FR. Cukup 1 juta bisa belagu tuh, ngutangin negara. Nggak ada biaya komisi, visual beli, atau biaya tambahan lainnya. Gue juga pakai bibit udah lama, jadi ya tenang-tenang aja lah kalau beli di bibit sih. Oke, jadi teknologi ini emang bikin semua jadi gampang ya. Karena semenjak punya bibit pun juga beli instrumen investasi kayak gini juga langsung dari HP. Kalau dulu tuh ditawarin obligasi, biasanya lewat bank, udah gitu ada, dan nggak semua nasabah punya kesempatan ini juga kan. Dan pun kalau di pasar sekunder, kita datang juga di printin tabel-tabel gitu loh. Kalau jaman-jaman itu. Nggak tau, Mas Rivan ada pengalaman gitu. Iya, dulu juga kalau misalkan itu ya ke bank, ya terus kemudian kita ngisi-ngisi, agak-agak takes time juga, agak lama ya. Iya, apalagi kalau dikasih tabel itu kan, kita juga bingung kan? Iya. Waktu itu bacanya kan? Iya. Ini FR berapa, apa segala macem ini. Iya. Ada ori juga kan? Betul. Iya, iya. Jadi memang sekarang, lebih mudah kalau ada yang mau nyoba, tinggal buka HP aja, bisa langsung beli di bibit. Betul. Oke, itu aja obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan tercerahkan juga buat teman-teman yang penasaran soal obligasi juga bisa lebih ngerti. Semua itu bisa dipelajarin juga. Bisa Google juga ya. Kalau ada istatunya kita nggak ngerti, bisa dicari sendiri juga. Informasi ada di mana-mana. Kalau ada yang mau nanya atau baca-baca, di IG-nya Mas Rivan juga sering tuh. Kadang saya suka ngeliat tuh, selewatan soal obligasi dan lain-lain. Jadi bisa ke IG-nya Mas Rivan. Di mana Mas Rivan? Di at Rivan.Kurniawan. Di at Rivan.Kurniawan. Oke, thank you ya semua yang udah nonton. Thank you, bye-bye.